Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi di channel belajar ngetik di word Di video kali ini saya akan kembali sharing dengan teman-teman sekalian ya Pembahasan kita kali ini masih seputar tabel Tapi disini kita akan mencoba membahas bagaimana cara membuat struktur organisasi kelas ya Bisa struktur organisasi apapun sebetulnya ya Namun disini menggunakan tabel ya Kalau biasanya kita menggunakan bentuk atau save Kita kan biasanya menambahkan seperti ini ya Bentuk kotak atau bentuk lingkaran dan sebagainya Kalau sekarang kita pakenya adalah tabel Ya kita mulai saja ya ke cara pembuatan bagan struktur organisasi kelas ataupun OSIS atau apapun itu ya Menggunakan tabel Jadi kita klik insert Klik insert table Dan kita buat misalnya disini saya akan buat 7 kolom ya Disini kita buat barisnya beberapa baris dulu Kalau kurang nanti bisa kita tambahkan lagi Nah oke Kemudian kita arahkan mosnya ke sebelah kiri atas tabel ya disini Kemudian kita klik Klik layout Dan di auto feed kita pilih yang auto feed content Ya seperti ini Kemudian kita pilih home Nah disini kita ketengahkan tabelnya ya Menggunakan group paragraph center ya atau center Nah seperti itu Nah kemudian saya besarkan dulu tampilannya Nah disini Nah disini Silahkan disesuaikan ya dengan nama wali kelas misalnya ya Kemudian setelah itu kita buat struktur di bawahnya Misalnya ketua Kelas atau ketua murid ya Kemudian di bagian ini Kita atur-atur saja supaya simetris Misalnya Wakil Wakil ketua Oke dan di bawahnya Kita buat untuk Nama wakil Oke saya perkecil lagi tampilannya Nah sementara Baru seperti ini ya Nah karena ini terlalu berdekatan Kita bisa tambahkan atau sisipkan Kolom ya Kolom ke bawah atau baris Nah seperti ini Kita buat saja tiga Tiga baris kosong Sebagai jarak Kemudian di bagian bawahnya Misalnya disini di bagian paling kira Di bawah ketua kelas ada Sekretaris Dan disini Bendahara Oke Disini nama Sekretaris Dan selanjutnya kita tambahkan Seksi bidang ya Misalkan Si kebersihan Dan disini Si Ketertiban Disini Disini Misalkan Seksi kerohanian Seperti disini Nama Koordinatornya Siapa Disesuaikan Atau nama ketua Seksi kebersihan Siapa Lanjutkan Misalnya Masih ada Ke bawah Dan Misalkan Disini ya Terakhirnya Misalkan ada Lima Seksi bidang ya Misalnya Seperti itu Begitu saja Sebagai contoh Silahkan Disesuaikan nanti ya Di rumah Kemudian Setelah ini Teman-teman Kita bisa atur ya Ukuran Hurufnya Atau misalkan Ketebalan Hurufnya Seperti ini Nah Setelah itu Kita Blok lagi Semua tabel ini ya Seleksi Semua tabel Atur Tinggi Dari Tabelnya ya Atau barisnya Misalnya Kita tambahkan saja Supaya tidak terlalu Dekat Nah Begini Terus Kita Hilangkan Bordersnya Atau Garis-garisnya Kita Hilangkan Jadi kita pilih Home Kemudian Di group paragraph Di bagian Borders Kita pilih No borders Nah Jadi semuanya Jadi seperti ini ya Kita lihat dulu Di Previewnya Nah Jadi tampilannya Seperti ini Ini sebelum kita Ubah Masih ada Kelanjutannya ya Teman-teman Nah Kita Klik Di bagian ini Yang akan Disatukan Kita Blok Seperti ini ya Jadi dua Dua Sel Kemudian kita Pilih Borders Dan All borders Kalau ingin Kalau ingin Tebal Garisnya Kita bisa Atur di Bagian Table Design Nah disini Kita tinggal Ubah saja Line Weightnya Misalnya Jadi Dua Satu Per Empat Nah Kita pilih lagi Yang All borders Jadi seperti ini ya Nah ini juga Sama Kita Block Kemudian Pilih All borders Sama Untuk Semuanya ya Oke Oke Sementara itu Baru Sebentar Sebagian ya Belum Seluruhnya Oke Sekarang Kita akan Misalnya Beri warna Beri warna Di Bagian Atasnya Misalkan Dengan Warna Apa Warna Kuning Atau Hijau Misalnya Seperti itu Kemudian Kita klik Dulu Nah Sekarang Baru Kita Tekan Tombol Control Di Keyboard Dan Arahkan Ke Cell Yang Ingin Diwarnai Misalnya Ini ya Nah Buat Arah Atau Kursornya Berbentuk Seperti Panah Hitam Kesamping Ya Nah Seperti itu Semuanya Kita Seleksi Baik Semuanya Sudah Kepilih Selanjutnya Tinggal Kita Klik Aja Di Sini Shading Jadi Semuanya Jadi Hijau Nah Selanjutnya Di Sini Kita Kita Akan Buat Garis Yang Menghubungkan Antara Wali Kelas Ketua Kelas Kesekretaris Dan Kepengurus Kelas Yang Lainnya Oke Caranya Mudah Jadi Kita Pilih Kita Seleksi Cell Yang Ingin Disambungkan Misalkan Ini ya Selanjutnya Adalah Pilih Layout Kemudian Split Sales Dan Ini Di bagian Number Of Columns Kita Ubah Jadi Dua Ya Kalau Ini Otomatis Sebetulnya Sudah Dua Dari Sebelumnya Nah Ini Dua Ini Maksudnya Untuk Memisahkan Ini Yang Satu Ini Supaya Jadi Dua Kita Klik OK Sehingga Ada Burat Tengah Atau Borders Yang Ada Di Tengah Tengah Ini Selanjutnya Kita Kita Pilih Aja Mau Yang Sebelah Kanan Bisa Sebelah Kiri Juga Bisa Saya Mau Yang Sebelah Kiri Aja Disini Kita Seleksi Seperti Tadi Kita Blok Kemudian Setelah Itu Kita Pergi Ke Table Design Dan Yang Borders Ini Kita Pilih Yang Right Border Nah Sehingga Ada Garis Seperti Ini Yang Menghubungkan Dari Ini Wali Kelas Ke Seksi Ketertiban Seperti Itu Ya Ini Juga Sama Karena Ini Sudah Ada Di Tengah Tengah Ya Kita Tinggal Seleksi Saja Bagian Yang Ini Terus Kita Pilih Yang Top Border Jadi Nyambung Ini Juga Sama Kita Pilih Yang Top Border Dan Untuk Di Bagian Ini Ini Kita Split Seperti Tadi Ya Jadi Split Number Column 2 Terus Ini Juga Sama Ini Kita Split Jadi 2 Terus Kita Block Ya Sel Yang Ini Sebelum Yang Garis Ini Kita Pilih Yang Table Design Dan Pilih Yang Top Border Sehingga Ada Garis Disini Bisa Seperti Itu Kemudian Untuk Memunculkan Garis Yang Menyambung Ke Bagian Sebelah Kanan Ini Kita Pilih Seperti Itu Satu Saja Dan Kita Pilih Yang Right Border Ini Juga Sama Kemudian Untuk Yang Ini Yang Yang Ini Yang Bawah Misalnya Kita Ingin Tersambung Dari Seksi Kebersihan Ini Ke Olahraga Berarti Kita Split Dulu Kayak Tadi Ini Juga Sama Dan Kita Buat Kita Pilih Dulu Blok Dulu Seperti Ini Pilih Yang Right Border Nah Jadi Seperti Itu Ini Juga Sama Nah Coba Kita Lihat Di Peratinjau Kita Print Preview Dan Inilah Hasilnya Teman Teman Rapih Jadi Itu Dia Cara Atau Trick Membuat Struktur Organisasi Menggunakan Tabel Di Microsoft Semoga Bermanfaat Ketemu Lagi Di Video Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Ketemu Bermanfaat uh